Ada La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah disebut dengan zikir tahlil disebut juga dengan zikir tawheed oleh orang-orang ahli zikir disebut dengan zikir nafi isbat nafi menafikan, apa arti menafikan? meniadakan, isbat menetapkan Bagi ahli wirid disebut dengan sultan zikir raja'na zikir La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah di dalam Al-Quran ada banyak jenisnya ada La Ilaha Illallah yang kedua, ayat kurusi Allah La Ilaha Illahu yang ketiga, Sayyidina Yunus diperutikan La Ilaha Illallah anta dan Sayyidina Musa karena yang paling dekat sama Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat Nabi Ibrahim, Nabi Musa apa zikirnya? Allah berkalam kepada Sayyidina Musa wahai Musa sungguh akulah Allah itu La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah ini salah satu pemanan La Mawjudah Illallah ini tidak boleh dibaca dalam keadaan sadar dengan lisan orang yang membacanya maka dia tergelincir dalam bab ruhani bagaimana dia mengatakan La Mawjudah Illallah tidak ada yang wujud kecuali Allah akan wujud tidak? wujud itu ada ini ada tidak? Ar-Razi ada tidak? ada kalau tidak ada yang wujud kecuali Allah berarti wujud Ar-Razi wujud Allah ini Allah bukan ini Allah bukan orang-orang yang mengawahkan dirinya ini bahaya kalau saya ambil kopiah mancung nih terus saya bilang ini punyaku dia marah kan? oh itu bukan punya kamu itu punyaku punya motor di luar terus saya ambil saya pinjam pinjam sebulan ya kang ya tapi setelah sebulan saya datang kang kan udah sebulan jadi punya saya ya kan pinjamnya udah lama emang ada kaedah pinjam kalau lama berarti punya kita banyak yang begitu tuh kalau udah lama ini ngomong balikin jika milik makhluk tidak boleh diakuisisi apalagi milik wujud alam ini milik Allah bukan Allah maka jangan anggap diri kita ini kita ini cipta Allah udah selesai tapi kalau belajar ma'rifat nanti ada ada tingkatannya mau diterjemahin tubuh ini perbuatan Allah fi'il Allah alam ini perbuatan kolbu ini nama Allah lautan nama Allah jadi zikirmu sebanyak apa aja gak cukup gak akan cukup zikir sebanyak apapun maka jangan pernah merasa banyak zikir yang ketiga as-sirruh sir rahasia yang ada di dalam diri disebut dengan sifatullah tempat Allah memancarkan sifatnya warruhu amrullah sedangkan ruh adalah rahasia Allah jangan sebut zat Allah disini kelirunya orang belajar ma'rifatullah disebut ruhnya zat Allah akhirnya dia jadi Tuhan ini ngelewatin fir'aun kecuali dia sedang mabuk bertuhan disebut dengan sakr atau al-mahwu wal-fana orang yang sedang fana dalam cahaya Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang seperti ini dimaklumi seperti syekh sifijenar al-hallaz namun karena mabuknya sudah sampai semerbak keluar wali-wali yang mengerti bahaya ini mesti eksekusi mereka meskipun sebenarnya ada cara lain wal-allahu alam itulah nasib mereka jadi tidak boleh baca la mawjuda kecuali tambahan bihak la mawjuda bihak illallah tidak ada yang wujud secara hatiki maksudnya yang dia ada dengan dirinya sendiri kita ada bukan dengan diri kita sendiri ini kajian akidah bukan kajian tasawuf kita ada karena diciptakan maka kita sebut la mawjuda bihak illallah terima kasih selamat menikmati